Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma, war zukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku riski akan kepahaman. Semester 2 Bab 6 Mengaji dan mengkaji Quran, Surat Atin, dan Hadis tentang Silaturahmi Radha al-Rahman irrahim wa ad-teeni wa al-zaytun wa ad-durisinin Wahazal baladil amin Laqad khalqanal insana Fi ahsan taqwim Thumma radadnaahu asfalasafilina illa allazina amanu Illa allazina amanu wa amilu salihati Falahum ajarun khayru mamnun Fama yukazzibuka ba'du biddin Alaysallahu bi ahkamil hakimin Sahabat soleh Dalam membaca Quran surat atin Kita harus memperhatikan Tejuit Yaitu hukum non sukun atau tanwin Hukum non sukun atau tanwin ada lima Yang pertama Idhar Atau jelas Yaitu non sukun atau tanwin Bertemu dengan enam huruf halki Atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan Yaitu alif Ha Kho Ain Aghoin Ha Ikhfa Atau samar Yaitu non sukun atau tanwin Bertemu dengan lima belas huruf ikhfa Yaitu Tak fa'ajim Daladalaza Sinushin shod Zot takzok Fa'kov kaf Ketiga Idhom Bi gunah Memasukkan dengan dengung Yaitu apabila non sukun atau tanwin Bertemu dengan empat huruf Yaitu Ya Nun Mim Waw Keempat Idhom Bi lagunah Memasukkan tanpa dengung Yaitu non sukun atau tanwin Bertemu dengan dua huruf Yaitu Lam Dan ro Dan yang kelima Iklab Mengubah suara nun menjadi mim Yaitu non sukun atau tanwin Bertemu dengan satu huruf Yaitu Mba Mengartikan Surat Atin Demi buah tin Dan buah zaitun Demi gunung sinai Dan demi negeri Mekah yang aman ini Sungguh Kami benar-benar telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Maka Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya Maka apa alasanmu wahai orang kafir Mendustakan hari pembalasan Setelah adanya bukti-bukti itu Bukankah Allah Hakim yang paling adil Pesan pokok Surat Atin Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran Terdiri atas 8 ayat Surat Atin termasuk surat makiyah Atau surat yang diturunkan Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berada di periode Mekah Atau sebelum hijrah Atin artinya buah tin Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Sebagai pemimpin di bumi Untuk melestarikan bumi Bila manusia durhaka kepada Allah Maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya Yaitu neraka Jika manusia beriman dan mengerjakan kebajikan Maka mereka akan mendapat pahala Yang tidak ada putus-putusnya Bab 7 Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Iman artinya percaya Iman kepada Rasul-Rasul Allah Berarti kalian percaya bahwa Allah Mengutus Rasul-Rasulnya Sebagai teladan dan contoh bagi manusia Dalam menjalani kehidupan Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasul itu Suri teladan yang baik bagimu Quran Surat Al-Azab Ayat 21 Sifat wajib Rasul Sifat wajib Artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul Yang pertama ada sidik Artinya benar Amanah Dapat dipercaya Fatonah Artinya cerdas Tablik Menyampaikan Kebalikan dari sifat wajib Adalah sifat mustahil Rasul Sifat mustahil Artinya sifat yang tidak boleh Dan tidak mungkin dimiliki Rasul Yaitu gizib atau bohong Khyanat atau berkhianat Baladah atau bodoh Kitman Menyembunyikan Perbedaan Nabi dan Rasul Nabi adalah lelaki pilihan Allah Yang dikarunia wahyu oleh Allah Untuk dirinya sendiri Dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya Sedangkan Rasul Adalah lelaki pilihan Allah Yang dikarunia wahyu oleh Allah Untuk dirinya sendiri Dan wajib menyampaikan kepada orang lain Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul Yang pertama Menyampaikan pesan agar manusia Selalu menyembah Allah Tanpa syarat Dan tanpa menyakutukannya Menyampaikan pesan kabar gembira Bagi siapapun yang beriman Dan beramal soleh Dan kabar buruk Berupa peringatan Agar menghindarkan diri Dari amal buruk Menyempurnakan akhlak manusia Rasul Ulul Azmi Rasul Ulul Azmi Adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati yang kuat Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Musa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam Dan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Bab delapan Aku anak soleh Salam artinya damai Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terpuji Menyampaikan salam Hukumnya sunnah Jika mendengar ucapan salam Maka kita wajib menjawabnya Ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan Kasih sayang Dan keberkahan Allah Tercurah kepada kalian Jawaban salam Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan Kasih sayang Dan keberkahan Allah Tercurah juga kepada kalian Kapan kita mengucapkan salam Salam disampaikan ketika Bertemu seseorang Hendak berpamitan atau berpisah Masuk rumah Atau hendak bertamu ke rumah orang lain Atau juga ketika memulai menelpon Ciri-ciri munafik Dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan tiga ciri-ciri orang munafik Yang pertama Jika berkata ia berdusta Jika berjanji ia mengingkari Jika dipercaya ia berkhianat Bab sembilan Mengenal Solat Jumat Solat Dhuha Dan Solat Tahajud Keistimewaan Hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Bahwa hari Jumat adalah Tuanya semua hari Dan hari yang paling agung Bahkan bagi Allah Hari Jumat lebih agung Daripada hari raya Idul Fitri Dan Idul Adha Anjuran Hari Jumat Pada malam dan siang hari Jumat Kita dianjurkan Membaca Surat Al-Kahfi Memperbanyak membaca sholawat Kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Solat Jumat Adalah solat dua rokaat Yang dilakukan pada waktu zuhur Di hari Jumat Solat Jumat Didahului dengan dua kutbah Solat Jumat hukumnya fardu'ain Atau kewajiban setiap orang Kewajiban Solat Jumat Solat Jumat wajib bagi Muslim Laki-laki Merdeka Balik dan berakal sehat atau mukalaf Penduduk tetap atau mungkin Serta bebas dari aneka halangan Yang dibenarkan oleh agama Ada pun tidak wajib solat Jumat Tidak wajib mengerjakan solat Jumat Bagi Perempuan Anak kecil Orang yang sakit Musafir Atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh Kurang lebih 85 km Untuk keperluan yang diperbolehkan agama Persiapan Sebelum solat Jumat Jika hendak pergi solat Jumat Rasul sallallahu alaihi wasallam Menganjurkan kita untuk Mandi Memakai pakaian yang paling baik Serta memakai minyak wangi Atau wawangian Solat Dhuha Solat Dhuha Adalah solat sunnah Yang dilakukan seorang muslim Ketika waktu Dhuha Waktu Dhuha Adalah waktu ketika matahari Mulai naik kurang lebih 7 hasta Sejak terbitnya hingga menjelang waktu Dhuhur Ia kurang lebih jam 7 Sampai menjelang Dhuhur Solat Dhuha termasuk Solat sunnah mu'akad Atau sangat dianjurkan Menurut sebagian ulama Solat Dhuha Merupakan solat sunnah Yang diyakini dapat memudahkan rezeki Bagi siapa saja yang mengerjakannya Tata cara Solat Dhuha Dikerjakan setiap 2 rokaat Kemudian salam Dilaksanakan secara munfarid Atau sendiri Namun boleh bercamah Dilakukan paling sedikit 2 rokaat Dan paling banyak 8 rokaat Dianjurkan membaca Quran Surat Ash-Yams Setelah Al-Fatihah pada rokaat pertama Dan membaca Quran Surat Ad-Dhuha Setelah Al-Fatihah pada rokaat kedua Solat Tahajud Solat Tahajud adalah solat sunnah Yang dikerjakan pada malam hari Atau Qiyamulail Waktu paling utama Adalah sepertiga malam terakhir Keutamaan solat Tahajud Setiap muslim yang mengerjakan ibadah sunnah ini Akan dikabulkan segala doa-doanya Dan diampuni dosa-dosanya Tata cara Solat Tahajud Dikerjakan setiap 2 rokaat Kemudian salam Dan dikerjakan setelah tidur Dilaksanakan secara munfarid Atau sendiri Namun boleh bercamah Dilakukan paling sedikit 2 rokaat Dan paling banyak tidak terbatas Diakhiri dengan solat witir Atau solat dengan bilangan rokaat ganjil Yaitu boleh 1 atau 3 rokaat Diancurkan membaca Quran Surat Al-Kafirun Setelah Al-Fatihah pada rokaat pertama Dan membaca Surat Al-Ikhlas Setelah Al-Fatihah pada rokaat kedua Bab 10 Kisah Nabi Muhammad SAW Membangun kota Madinah Rasulullah membangun masjid Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW Ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi Fungsi Masjid Nabawi Selain untuk sholat Berfungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam Sebagai tempat musyawarah Untuk menyelesaikan masalah umat Sebagai arena latihan bila negara Dan pengobatan kaum muslim Serambi Masjid Nabawi Menjadi tempat penambungan Sekelombok kaum fakir miskin Yang tidak memiliki tempat tinggal Rasulullah menjalin ukhwah Atau persaudaraan Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah Disebut dengan kaum Muhajirin Sedangkan kaum Ansor Adalah penduduk Madinah Yang menolong kaum Muhajirin Rasulullah SAW Menjalin ukhwah Atau persaudaraan antara kaum Muhajirin Dan Ansor Rasulullah menggalang kerukunan Untuk menciptakan kerukunan Antara penduduk Madinah yang beragam Rasulullah SAW Melakukan perjanjian antara kaum muslim Yaitu Muhajirin dan Ansor Dengan kaum Yahudi Sebagai penduduk Madinah Isi perjanjian ini Kemudian dikenal Dengan biagam Madinah Kita wajib menjaga negara kita Agar tetap aman dan hidup Berdampingan dengan damai Indonesia Memiliki semboyan Bineka Tunggal Ika Artinya walaupun berbeda-beda Tetapi tetap satu juga Pancasila sebagai dasar negara Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa Menunjukkan bahwa bangsa kita Merupakan bangsa yang berketuhanan Walaupun terdiri atas beragam agama Demikian rangkuman materi PAI kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka Selamat belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton